Intro Tahun 2021, penerimaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep mencapai angka 1,6 miliar rupiah. Wakil Ketua Basnes Pangkep, Usman Amin mengatakan jumlah penerimaan ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan ini turut didukung berkat tingginya kesadaran masyarakat dan aparatur sipil negara untuk mengeluarkan zakat melalui Basnes. Katanya, selasa 25 Januari 2022. Lanjut Usman menerangkan, dana Basnes diseluruhkan melalui 5 program. Program dakwa, pemberian santunan uang duka, dan penyelenggaraan jenazah. Program ekonomi, bantuan untuk UMKM. Program sosial kemanusiaan, pemberian paket sembako, bantuan bencana alam, dan bedah rumah. Program kesehatan, program pendidikan, pembagian tas untuk siswa SD, dan bantuan untuk konorer. Melalui 5 programnya, jumlah penerimaan manfaat dari Basnes menyentuh 3.856 kakak dengan jumlah 8.673 orang. Dan dari kelima program ini, total keseluruhan dana yang diseluruhkan oleh Basnes Kabupaten Pangkep menyentuh angka Rp1.090.000.000. Ia berharap kepada masyarakat agar menyeluruhkan zakatnya ke lembaga pemerintah, agar bisa dikelola dan pemanfaatannya disarankan langsung oleh masyarakat. Basnes di Indonesia ke-21 tahun ini, pertama kita di Kabupaten Pangkep, Alhamdulillah penerimaannya meningkat di tahun ke-1 tahun. Ya, awal ke-1nya Basnes di Pangkep, itu penerimaan belum sampai 1 miliar. Dan kemudian di tahun 2019-2020 itu ada sedikit penerimaan, karena akibat COVID-19, kemudian di tahun 2021 itu sudah mulai ada peningkatan. Dan Alhamdulillah ini tidak lepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Pangkep lewat instruksi Bupati untuk menyentuhkan kepada ICN supaya pasatnya di Basnes. Alhamdulillah lewat instruksi ini, yang sebelumnya Basnes Kabupaten Pangkep, perolehannya tidak pernah mencapai 1 miliar. Alhamdulillah, dengan instruksi ini dan kesadaran masyarakat untuk bersyarakat ke Basnes, itu penerimaan kita di 2021 akhir, itu 1,6 miliar. Dan penyelurannya ini, itu kita seluruhkan di 5 program. Pada namanya Pangke Dakwa dan Asyikasi, itu masuk ke dalam mana, kemudian pemberian sentuhan penduka, kemudian ada kegiatan penyelenggaraan jenasa, kemudian di ekonomi, kami ada bantuan untuk pengusaha kecil, itu bantu supaya dia bisa lebih maju lagi sehanya. Kemudian kita ada sosial kemanusiaan, di antara itu ada pembagian sembako setiap bulan kepada anggota dan anggota tua, itu kami ada pembagian sembako, sudah 150-an dengan nilai itu 300 ribu rupiah per paket. Kemudian itu juga masuk, misalnya tidak diminta-minta ada bencana alam, itu masuk di sosial kemanusiaan, itu kami bantu, kemudian ada bedah rumah, yang kami lakukan, di kesehatan ini yang paling banyak menggunakan dana, karena di program ini tidak bisa tertunda, tidak bisa ditunda, maksudnya ketika orang itu sakit harus segera ditandai, bahkan ada yang kami biayai sampai ke Jakarta, ini semua jenis yang dikakasihkan, banyak mempasilitasi, kemudian di pendidikan, kami juga memberikan bentuk ini dalam waktu dekat, pembagian pas kepada para siswa SD, dan juga nanti pemberian, itu yang menolak, yang tidak mendapatkan penjana fungsional, dan yang bukan sertifikasi, itu untuk sektor penduduk. Alhamdulillah, itu beberapa program kami sudah kami laksanakan, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada, teman-teman ASN yang sudah mempercayakan, sakitnya dikelola oleh Basnas, kami tidak bisa berbuat banyak, ketika ASN juga, dan orang kaya itu tidak menyalurkan sakitnya, di Basnas. Yang jelas mungkin hanya penamaan yang berbeda, penamaan, karena ini program nasional, jadi kita harus menyebutkan nasional, kalau yang kemarin itu, kita ingin istilahnya dakwa dan revukasi, yang kemarin itu, kemudian yang tahun ini program ekonomi, kemarin itu mandiri, kemudian untuk peduli, peduli yang tahun 2021 berubah nama menjadi sosial kewansiaan, kemudian kemarin, misalnya untuk yang kepintar misalnya, sekarang yang dirubah menjadi pendidikan, dari cerdas menjadi pendidikan, kemudian yang kesehatan tetap. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.